Salah satu sepupunya Mbak Yanti itu lagi duduk gitu ya di ruang tengah duduk di sana seolah-olah ngelihat dari sudut matanya gitu Ada orang duduk di kursi goyang itu, kursi goyang itu jalan dan sepupunya itu sebenarnya udah takut gitu ya ini pasti sesuatu nih pasti sesuatu gitu Dia berusaha kayak nengok begitu ngelirik dan setelah dilihat sosok itu tuh ternyata gak ada Tapi kursi goyangnya itu masih jalan gitu Nyang keng pokor kencangan ini Cerita kali ini datang dari Mbak Yanti di Surabaya Salah satu kawan subscriber juga Yang bercerita tentang pengalamannya yang pernah dialami sekitar tahun 90-an akhir Dimana waktu itu Mbak Yanti masih SMA Dan bertepatan dengan meninggalnya almarhum kakek gitu Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Terima kasih banyak semuanya Nah tahun 90-an akhir Sewaktu Mbak Yanti masih SMA Disitulah keluarga Mbak Yanti Mendapat kabar Kalau almarhum, eh kalau kakeknya itu sudah almarhum atau udah meninggal dunia Lokasinya itu beda kota Cuman memang ya gak terlalu jauh lah mungkin Ditempuh sekitar 2 jam sampai gitu dari Surabaya Hari itu keluarganya Mbak Yanti pun berangkat Bergegas kesana semuanya untuk takziah, untuk ngelayat Dan memang niatnya itu untuk menginap juga kurang lebih sekitar 7 hari Setidaknya sampai 7 harian almarhum kakeknya itu gitu Mereka pun berangkat kesana Dan sesampainya disana Kondisi jenazah almarhum itu udah disiap gitu ya Semuanya udah siap tinggal dimakamkan Dan hari itu juga gak lama setelah mereka tiba disana Acara pemakaman pun dimulai Kebetulan beberapa saudara juga datang dari luar kota Sama-sama gitu ya Padengnya, budengnya gitu Itu ada beberapa keluarga yang dari luar kota juga Dan mereka datangnya itu hampir bersamaan Cuman beda menit-menit doang Akhirnya dimakamkan dan acara prosesi pemakamannya Semuanya berjalan lancar Seperti biasanya Bahkan Ya dari obrolan-obrolan yang ada disana gitu Kebetulan Waktu itu kakek sama neneknya itu Mereka tinggalnya gak cuman berdua Tapi ada Omnya Mbak Yanti Itu anak paling mudanya itu tinggal disana juga Ya menurut om Diceritain semuanya Kejadiannya gimana-gimana Kejadiannya biasa aja kok Mau meninggal ya Bahkan Kami gak tau Kalau bapak itu udah gak ada gitu Pas disamperin ke kamar Ini bapak kok gak bangun-bangun Kenapa dibangunin Papa Pas dibangunin Si kakeknya itu Posisi tidurnya miring Ngebelakangin orang yang Kalau masuk ke kamar gitu ya Dibiginiin Sama ini Sama istrinya Sama neneknya Mbak Yanti Dibangunin Papa Papa udah siang gitu Tapi gak ngeh gitu ya Neneknya istrinya itu gak ngeh Dia pun manggil Omnya Mbak Yanti tadi Itu loh Nah Apa namanya Bapakmu tuh gak bangun-bangun Tolong dibangunin gitu Akhirnya omnya Mbak Yanti pun Masuk kamar sana Dibangunin Papa Loh kok badannya udah kaku Begini gitu Posisinya tidurnya miring Setelah itu Dibalikin begini Dan ternyata memang udah kaku Udah meninggal Kakeknya itu Akhirnya ngasih tau Istrinya Bu ini Bapak udah gak ada Bu gitu Wa inna lilaihi Wa inna lihi roji'un Akhirnya yaudah Dikasih kabar semuanya gitu ya Minta tetangga dateng Ngecekin ini beneran Udah gak ada atau belum Takutnya salah Dan ternyata ya memang Ditungguin memang Semua tanda-tanda orang meninggal Itu udah ada Dan akhirnya Jenazahnya pun diproses gitu Ya singkat cerita Setelah acara pemakaman Seluruh keluarga kumpul Begitu kan Buat ngadain acara Ya kayak acara tahlilan Kayak gitu Sampai tujuh hari Tujuh malam Awalnya gak Ada sesuatu yang aneh Sama sekali Semuanya tuh Dame-dame aja Adem-adem aja Malam pertama tahlilan Pun sama Semua orang yang ada disitu Tidur di bawah gitu ya Ada kepercayaan Kalau ada salah satu Sanak keluarga yang meninggal Itu tidurnya di bawah Yaudah pada tidur di bawah Dan semuanya happy-happy aja gitu Anak-anak kecil gitu kan Anak-anak mudanya itu pada ngumpul Pada ngobrol-ngobrol Kayak gitu Tahun 90-an Gadget itu belum ada Jadi Komunikasi mereka tuh maksimal Bener-bener sesuatu yang menyenangkan gitu Meskipun momen itu adalah Momen ta'ziah Atau momen berkabung Tapi ya Buat anak-anak gitu ya Itu adalah momen-momen yang menyenangkan Atau memang kakeknya itu juga usianya udah cukup tua lah Jadi Mereka pikir ya memang udah waktunya Kecuali Kalau misal ada yang meninggal masih muda Mendadak Kayak gitu kan Itu yang kadang bikin apa ya Bikin elom Kalau kata orang sini bilang itu Bikin Nyesak kayak gitu ya Kaget ya Tapi ini tuh enggak Semuanya biasa-biasa aja Normal-normal aja Malam pertama Malam kedua Sampai akhirnya Hari kedua siang Oh Iya hari kedua siang Malamnya itu mau tahlilan malam ketiga Mbak Yanti Waktu itu hari tuh memang agak mendung Jadi siang pun itu di dalam rumah ya agak gelap Awalnya Mbak Yanti tuh enggak ada pikiran apa-apa Sesuatu yang aneh-aneh gitu tuh enggak ada Minum dulu ya sebentar Tapi Entah kenapa Siang ini kok Aku ngerasa beda ya Ada sesuatu yang beda di rumah ini Tapi Apa ya Kok Rasanya aneh Begini gitu Hawa di rumah itu Tiba-tiba itu mendung Jadi rumah kakeknya Mbak Yanti itu Ada rumah Rumah lugu gitu ya Rumah asli gitu rumah tuanya Itu rumah besar Tapi memang udah di renov Jadi kondisinya tuh ya Udah agak membaik gitu ya Bukan rumah-rumah tua banget Di sebelah rumah lugu tadi Itu memang ada rumah yang dibangun baru Sementara di tengah-tengahnya itu ada garasi gitu Dimana di belakang garasi sana Itu keluarga pada ngumpul disitu Nyiapin makanan yang ibu-ibu Yang bapak-bapaknya ya cuman jadi mandor Biasanya ya cuman ngerokok gitu ya Bantu sana sini Jagain anak-anak kecilnya Kayak gitu Nah Mbak Yanti siang itu Dia berjalan sendirian Menuju ke rumah besar itu Rumah tuanya Niatnya mau apa Mau nyapu gitu Aku mau nyapu ah Gak ada yang dikerjain juga gitu Akhirnya ambil sapu Berjalan ke sana sendirian Siang-siang Kurang lebih sekitar jam 2 siang Kondisinya mendung Jadi di dalam itu agak gelap Mulailah Mbak Yanti tuh nyapu dari ruang tamu Nanti akan dibuangnya ke area belakang situ Karena di depan Nanti malam mau banyak tamu Jadi jangan sampai disitu tuh kotor Disapunya dari depan Dari ruang tamu Menuju ke ruang tengah Sampai akhirnya Giliran nyapunya itu dateng ke Sebuah kamar Dimana di kamar itu Almarhum kakeknya Ditemukan sudah meninggal gitu Itu adalah kamarnya Almarhum kakeknya Mbak Yanti Memang kamarnya disitu Disapu begitu kan Sebentar hidung tuh Tiba-tiba agak mampet Disapu gitu Pelan-pelan-pelan Sambil sekali-kali ngelirik gitu Kok bawaanku tuh pengen ngelirik ke kamarnya Kakek terus ini ada apa ya Nggak ada apa-apa Atau siang-siang gitu Dia lagi nyapu Dan disitu bener-bener Mbak Yanti tuh kaget banget Ostovirolazim gitu Saat Mbak Yanti tuh ngelihat pertama itu Nggak yakin itu apa Jadi Tempat tidur dulu itu kan Yang ranjang Besi Ada tiang-tiangnya Nah disitu tuh tiang itu kan Biasanya buat masang kelambu gitu ya Dari atas Kelambunya itu nutup begini Mbak Yanti ngeliatin itu Apa itu ya Astagfirullahaladzim Langsung Mbak Yanti tuh Lari ke belakang Manggil ibunya Bu Bu Kenapa yang Kenapa yang Kok kamu Mukanya pucat kayak gitu Bu Aku mau cerita Aku mau cerita Kamu mau cerita apaan Tapi jangan disini Kenapa emang Jangan disini gitu Yang lain kan udah pada denger Ini Yanti kenapa nih Yanti kenapa Ya jangan disini bu Minggir-minggir Akhirnya apa Minggir gitu Mereka ke arah belakang Dimana disitu tuh Nggak ada orang Dan ternyata Sewaktu Mbak Yanti Baru mau cerita gitu Berdua sama ibunya Udah duduk jejeran gitu Sebulan Eh ada budenya Padengnya Padengnya Padeng datang kesitu Yan kenapa yang Kenapa yang Mereka ternyata penasaran gitu Sepintas mereka tuh Ngedenger Kalau ada sesuatu Yang terjadi sama Mbak Yanti Dan Mbak Yanti Mau cerita sama ibunya Itu padeng budenya Itu pada penasaran Kenapa yang Kenapa yang Tadinya Mbak Yanti tuh Nggak mau cerita Tapi yaudahlah gitu Akhirnya diceritain juga Disitu Di belakang tadi Jadi gini bu Aku kan tadi lagi nyapu Nyapu di ruang tengah Situ bu Terus ke kamarnya kakek Dan pas aku Sampai di depan kamarnya kakek Ya ranjangnya kakek Kan pake kelambu ya bu Kelambunya itu Nutup gitu Dan Aku samar-samar Ngelihat Ini gak tau aku salah Lihat atau gimana Tapi aku tuh ngeliat Ada sosok pocong bu Disitu bu Sosok pocong Iya sosok pocong Pocongnya kayak gimana Ya sosok pocongnya Ngadepnya kesana bu Ngebelakangin aku Dia kayak tidur miring Begitu Nekuk kakinya ya Itu Wah 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 Si Apa namanya Si ibunya kan jadi Pikirannya kemana-mana Langsung nengok Sama padi budenya gitu Si kakek itu lagi meninggal Posisinya gimana sih Akhirnya si omnya dipanggil Gini Sini 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 Dipanggil Omnya dateng kesitu Om yang menyaksikan meninggalnya Almarhum kakeknya ya Kakek itu dulu pas meninggal Posisinya gimana Posisinya miring Begini Udah Ini tadi si Yanti Itu katanya ngeliat Seperti ini Seperti ini Beneran yang kamu ngeliat Iya om Sumpah om Aku ngeliat Tapi itu bisa salah ya Namanya juga kayak gitu ya Tapi yang aku liat itu Seolah-olah Kok ada itu gitu Ada Sosok mirip pocong Om Aku keliatan banget kok Aku ngeliat Ikatannya di kepala itu ada gitu Nyender begini Di bantal om Astagfirullahaladzim Wah kok serem begini Sorry ini Bukan gimmick ini Tiba-tiba gak tau Ada bau Semacam apa Kalau disini tuh namanya Ukup gitu Atau mirip-mirip bau kemenyan Kayak itu Tapi udahlah Mungkin tetangga Atau apa gitu Tapi gak mungkin juga sih Jam segini Ya kurang lebih kayak gitu Dan mulai hari itu Ya Apa yang dialami sama Mbak Yanti Itu jadi obrolan Orang serumah gitu Pada penasaran Kalau ketemu Beneran kamu begini Iya aku bener Lihat seperti ini Tapi aku juga bisa salah itu Bisa aja perasaanku gitu Jawaban Mbak Yanti selalu begitu Takutnya ya Yang lain pada takut gitu Jadi Mbak Yanti tuh Meskipun mengiakan Dia berusaha menekan gitu Bisa jadi dia salah lihat Perasaan dia doang gitu Dan ternyata Setelah hari-hari berikutnya Cerita itu pun jadi ngumpul Sumbernya itu gak cuman dari Mbak Yanti doang Tapi dari Orang-orang lain Dari saudara-saudaranya yang tinggal disitu gitu Banyak yang mengaku Kalau saat mereka ke kamar mandi Mereka itu Sepintas kayak ngeliat kakeknya Masuk kamar mandi Dia pun nungguin Belum ngeh gitu ya Ternyata Astaghfirullahaladzim Kakek kan udah meninggal Kakek udah meninggal gitu Balik lagi Cerita ke orang tuanya Ditengokin kesana Ya gak ada apa-apa Banyak penampakan-penampakan Yang memang Mewujudkan gitu Mirip wujudnya si Kakeknya Mbak Yanti itu Banyak banget katanya Tapi salah satunya Salah beberapanya itu Yaitu tadi Apa namanya Di kamar mandi Duduk di kursi goyang Dimana kursi goyangnya Salah satu sepupunya Mbak Yanti itu Lagi duduk gitu ya Di ruang tengah Duduk disana Seolah-olah ngeliat Dari sudut matanya gitu Ada orang duduk di kursi goyang itu Kursi goyang itu jalan Dan sepupunya itu sebenernya udah takut gitu ya Ini pasti Sesuatu nih Pasti sesuatu gitu Dia berusaha Kayak Nengok begitu Ngelirik Dan setelah dilihat Sosok itu tuh ternyata gak ada Tapi Kursi goyangnya tuh masih jalan gitu Terus ditanya Emang wujudnya kayak gimana Kalau dilihat sepintas gitu Itu wujudnya seperti kakek gitu Mirip kakek Dan Ternyata memang banyak yang mengalami hal itu Sorry minum lagi Tiba-tiba hidung mampet Dan Anehnya tuh begini Di antara semua yang dikasih lihat Penampakannya Almarhum kakeknya Mbak Yanti Yang mungkin itu adalah sebenernya bukan kakeknya Mbak Yanti Itu adalah Bisa jadi jin Korin Atau apapun lah Yang menyerupai kakeknya Mbak Yanti Dari semua wujud yang Dilihatin gitu ya Itu semuanya Bentuknya ya kakeknya Pake baju Pake sarung gitu Ada juga beberapa tetangga yang ngelihat kakeknya Mbak Yanti tuh Duduk di teras begitu Malem-malem Gak tau nungguin apa Seperti biasa Seperti kehidupan normalnya Bahkan Kakeknya Mbak Yanti tuh kan pelihara burung Nah Burungnya tuh ya kadang kayak gitu Suka Lompat-lompat sendiri Ini kok burung lompat-lompat sendiri Kenapa ya Pas ditengokin begitu Seolah-olah Mereka tuh ngelihat ada kakeknya Mbak Yanti disitu Dan burungnya tuh entah kenapa Kayak ketakutan Dan tiba-tiba ya udah Ilang bes gitu aja Itu cuma sepintas-sepintas doang Yang bikin aneh tuh seperti ini Pertanyaan itu muncul di Benaknya Mbak Yanti ya Ini dari cerita orang-orang yang aku dapetin Kenapa Mereka ngelihat penampakannya Kakek itu wujudnya tuh normal gitu Wujudnya tuh ya kayak kakek pake baju ya Pake pakaian biasa keseharian Seperti tapi aku kok enggak Kenapa aku beda gitu Pertama aku dikasih lihat Sosok pocong tadi Yang ada di kamarnya Meskipun gak ngelihat mukanya gitu Dan beberapa kali penampakan juga Seperti itu Jadi pernah Di hari keberapa Mbak Yanti tuh udah lupa Yang jelas masih dikurun Setelah 3 hari sampai 7 hari itu ya Malam-malam Mau buang air Mbak Yanti Minta ditemenin bapaknya Pak anterin pak aku mau pipis katanya Lah udah besar minta diantarin Enggak aku takut-takut Oh iya 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 Bapaknya juga ngerti ya Karena memang Di lingkungan itu lagi santer Ngobrolin masalah penampakan kakeknya itu Akhirnya Mbak Yanti pun ditemenin bapaknya Malam itu ke kamar mandi Kebetulan dua rumah Tapi kamar mandinya cuma satu Di tengah tadi ya deket Yang siang-siang dipakai buat ngumpul Mbak Yanti pun kesana Bapaknya tuh agak jauh ya Karena anak perempuan gitu kan Bapaknya juga jaga jarak Bapaknya agak jauh Pak sini ya Enggak Bapak sini aja gitu Kelihatan kok kamu kesana Iya 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 Mbak Yanti pun kesana Ngedeketin kamar mandi Dan Sewaktu deket kamar mandi Kamar mandinya tuh masih pake korden Kamar mandi tua Kamar mandi lama Bukan pintu Tapi pakenya korden doang Kordennya kan dibuka Itu tandanya kamar mandi kosong Dan Mbak Yanti baru mau masuk begini Dia itu kaget banget Ngelihat ada sosok pocong di kamar mandi Disitu Ngadepnya Berdiri begini Kurus sosoknya Itu mirip kayak bentuk badannya kakeknya Mbak Yanti itu Begini gitu ya Sambil begini terus apa Mbak Yanti begitu ngelihat Sosok tadi Dia kayak gak bisa bergerak sama sekali Dia bener-bener terpaku Dia mau Mau teriak Itu aja susah banget gitu Apalagi sampai Puter badan kayak gitu tuh Kayaknya aduh Berat banget buat Mbak Yanti Akhirnya dia pun disana gitu ya Menyaksikan hal itu Dan si sosok tadi tuh Nengok begini Nengoknya tuh kayak patah-patah Begitu Nengok ke arah Mbak Yanti Ya itu gak lain gak bukan Itu adalah Muka kakeknya sendiri gitu Kayak gitu Akhirnya disitu Mbak Yanti tuh teriak Dan dia bisa lari ke belakang Ngomong sama bapaknya Pak, pak, pak Aku ngelihat lagi pak Kamu ngelihat apa? Kamu ngelihat apa? Aku ngelihat pocong pak Pocong apaan? Pocongnya kakek gitu Dimana, dimana? Di kamar mandi pak Kamu Ini perasaan kamu aja kali Sumpah pak Sumpah aku gak bohong pak Itu beneran pak Aku ngelihatnya jelas banget pak Aku ngelihat kakek Dia lagi berdiri di dalam kamar mandi Situ pak Ya itu wujudnya pocong gitu Dari belakang itu ya kakek banget gitu Itu bukan lain pak Itu beneran kakek Pas Kamu taunya kakek dari mana Orang pocongnya nengok gitu Dan itu adalah kakek Itu mukanya kakek Astagfirullahaladzim Akhirnya apa? Mbak Yanti pun dipenuk sama bapaknya Begini yaudah kamu tenang Kamu tenang Istighfar, istighfar Berdoa, berdoa Kata bapaknya tuh seperti Yaudah Gimana kamu masih mau pipis? Gak Ya aku masih mau pipis Tapi Gak mau disini gitu Terus dimana? Ya aku gak tau pak gitu Aduh gimana ya gimana Di itu aja mau di depan aja Di depan gitu Yaudah yaudah pak Aku udah kebelet banget Itu beneran Akhirnya saking takutnya Malam itu Mbak Yanti itu buang Akhirnya itu di Depan rumah situ ya Sambil bapaknya Nengok-nengok begini Ada orang atau enggak gitu Beneran disitu yaudah Akhirnya malam itu selesai Mbak Yanti pun bingung Ini kan belum bersih-bersihnya Gimana ya bersih-bersihnya Aduh akhirnya Yaudah deh pak Ke kamar mandi deh pak Tapi anterin ya pak Anterin deket-deket Jangan jauh-jauh Iya-iya bapak anterin Akhirnya mbak Yanti pun Mau gak mau ya Masuk ke kamar mandi lagi Sebelumnya bapaknya itu Udah ngecekin Sana-sini Sana-sini Udah gak ada apa-apa Udah sana kamu bersih-bersih Akhirnya mbak Yanti pun Bersih-bersih disitu Setelah itu Ya mereka balik tidur lagi gitu Di malam-malam selanjutnya Udah deket ke tujuh hari Mereka lagi pada tidur Semua di rumah Kurang lebih sekitar jam 2 Atau jam setengah 3 pagi Mereka kan tidur di tengah Berjejer-jejer gitu kan Entah kenapa malam itu Mbak Yanti tuh bawaannya tuh Gak ada rasa takut sama sekali Meskipun udah Melihat atau mengalami Beberapa hal tadi ya disitu Malam itu mbak Yanti Kebangun Dan dia bener-bener Gak ngerasain yang namanya Rasa takut Rasa takut yang Beberapa hari ini datang Itu bener-bener Hilang semuanya Entah kenapalah Pokoknya mbak Yanti juga aneh Bener-bener Malam itu tuh beda banget Akhirnya mbak Yanti pun bangun Dia kelap-kelip disitu ya Di antara saudara-saudaranya Yang lain Tantenya Omnya Budenya Padenya Kayak gitu Mereka pada tidur pules Mbak Yanti tuh gak bisa tidur Setelah kebangun Akhirnya mbak Yanti pun bangun Dari situ Dari tempat tidurnya Yang di lantai tadi Bangun dia Tengak Tengok Tengak Tengok Gitu kan Aku bingung mau ngapain ini ya Mau ke Belakang juga mau ngapain gitu Aku mau jalan-jalan aja Dan iseng Entah kenapa malam itu Bawaannya dia itu Pengen ngelihat ke Kamarnya kakeknya Almarhum kakeknya Dimana disitu Kamarnya itu Pintunya masih kebuka Dibiarkan terbuka Gitu ya Tapi memang Di depan kamar kakeknya itu Gak ada satu orang pun Yang berani tidur disitu Tidurnya disisi yang lain Kayak gitu Bahkan ada yang di ruang tamu Yang laki-lakinya itu Di ruang tamu Yang perempuan-perempuannya itu Di ruang tengah semuanya Mbak Yanti kesana Nengokin kesitu Dan disitu Mbak Yanti tuh ngeliat Sosok kakeknya lagi Tapi masih sama Wujudnya tuh masih pake pocong Kakeknya lagi duduk Begitu di Tepi Eh Di tepi Tempat tidur gitu ya Duduk nunduk begini Disininya tuh Ada kapasnya Apa Di hidungnya Lobang hidungnya Sama di mulutnya Itu juga ada kapasnya Cuman matanya tuh Enggak Matanya tuh kebuka Gitu Dari sosok pocong tadi Mukanya pucat banget Putih Ngeliat begini Karah Yanti Tapi diem aja Dia gak ngomong apa-apa Yang bikin Mbak Yanti Gak kuat Itu adalah Baunya Baunya itu Kayak bau Ya baunya orang mati Gitu ya Bau wangi Kamper Campur bunga-bungaan Kayak gitu Cuman ini baunya Lebih menyengat Dari Normalnya Saat kakeknya Meninggal itu Mbak Yanti kan Ya ikut disana Ngerasain nyium Bau itu juga Tapi Malem itu Baunya itu Lebih nyengat Bener-bener Kerasa banget Dan si kakeknya Cuman ngeliat begini Mbak Yanti juga Diem aja disitu Dia gak ngerasa takut Sama sekali Waktu itu Anehnya seperti itu ya Tapi Mbak Yanti tuh Ngerasa ini Sesuatu yang gak bener Ini bukan kakek Pasti Ini kalo kakek pulang Juga mau ngapain Kan udah meninggal Akhirnya Mbak Yanti pun Mundur Pelan-pelan Begitu Mundur Balik lagi kesana Pergi Dan akhirnya Mbak Yanti Tidur lagi disitu Udah Semenjak hari itu Mbak Yanti Udah Mbak Yanti dan keluarga Itu udah Gak pernah Omongan itu Masih ya Ngebahas ini Itu Cuman Perihal tadi Yang dikasih Liat itu Termasuk yang di kamar mandi Itu rame Diomongin Kesokan harinya Malam itu Yang Mbak Yanti Lihat kakeknya Duduk disana Dengan masih Pake pocong Begini Duduk Tapi masih Diikat-ikat ya Ada kapas-kapasnya Itu gak diceritain Kesiapa-siapa Waktu itu Takutnya Kalo misal Diceritain Dan digambarin Secara detail Wujud kakeknya Malam itu ya Kemungkinan yang lain Akan pada ketakutan Makanya udah Udahlah Ini aku simpen aja Sendiri Nanti Kalo misal Acara tahlilannya Udah selesai Baru aku mau ceritain Atau kalo enggak Kalo misal aku Udah pulang kampung Sana gitu Aku ceritain Ke bapak ibuku Nanti kalo lagi Ngumpul lagi ya Biasanya kan Suka dibahas Kayak gitu Nah Bener aja Hal itu disimpen Sama Mbak Yanti Sampai akhirnya Suatu hari Neneknya Mbak Yanti Itu ngebuka Satu cerita Ceritanya Bukan ke Mbak Yanti Tapi ke Orang-orang Yang ada disana Aku semalam Tidur Didatengi Sama Bapakmu Maksudnya Ke Tante Budek Sama Pak adiknya Mbak Yanti Itu tante Tantanya Aku semalam Tidur Didatengi Sama Bapak Mula Didatengi Gimana Mbah Manggilnya Tumba Karena Ngikutin Cucu-cucunya Didatengi Gimana Mbah Ya Kakek Kamu Dateng Tiba-tiba Tidur Nah Simbahnya Itu Tidurnya Di kamar Yang satunya Tidur disana Aku lagi Tidur Tiba-tiba Kakekmu Dateng Wujudnya Gimana Mbah Ya Wujudnya Kayak Orang Mati Kayak Gitu Pake Pocong Dan Si Kakek Nanya Apa Mbah Dia Nggak Bilang Apa Waktu Dateng Simbah Minggir Begini Gitu Kan Terus Kakek Kamu Tidur Disamping Simbah Kayak Gitu Baunya Wuh Angi Banget Baunya Wah Wangi Banget Ini Sorry Hidung Agak Mampet Takutnya Bikin Nggak Nyaman Nah Baunya Itu Wangi Terus Gimana Lagi Ya Udah Dia Tidur Aja Terus Sewaktu Tidur Kakek Kamu Cuman Nyebut Nyebut Nama Simbah Aja Dipanggil Panggil Namanya Iya Aku Disini Aku Nggak Kemana Mana Kata Sibah Kayak Gitu Wah Terus Akhirnya Karena cerita Itu nyebar Dan di hari Malam terakhir Hari ke enam Berarti mau ke malam tujuh Harinya Sore harinya Itu ada salah satu teman Pak adiknya Mbak Yanti Datang ke situ Dia Dia itu Dia itu adalah Ya boleh dibilang orang yang mengerti Yang bisa ngasih penjelasan Kayak tadi Penjelasannya pun Sebenarnya nggak ada yang spesial Jadi Takutnya itu Disalah tanggepi Sama keluarganya Mbak Yanti Jadi begini Orang meninggal Dan Dia sering ngasih Lihat Kayak gitu Memang ada beberapa Kepercayaan Dan Salah satu Kepercayaan yang Termasuk umum Dan termasuk yang dipegang Sama si orang tadi Itu adalah Ya kakeknya itu Itu bukan kakeknya Kakek kamu Kakek kalian itu Udah disana Udah tenang lah ya Udah urusannya Udah Sama alam kubur Sementara yang Masih Muter-muter disini Kayak gitu Itu adalah sosok jin Itu adalah korin Tujuannya nggak tahu Kalau dia baik Ya mungkin Ada sesuatu yang Mau disampaikan Kalau tujuannya jelek Ya kemungkinan itu Ya cuma nebar Fitnah aja Supaya almarhum itu Terlihat nggak baik Supaya almarhum itu Namanya jelek Kayak gitu Supaya diomong-omongin Lahitnya kayak gitu Oh begitu ya Iya Jadi nggak usah takut Itu cuma ulah jin Kok itu bukan Kakek kalian Jadi tenang aja Gini aja Yang paling baik Yang perlu dilakuin Sekarang itu adalah Nggak usah takut Cukup didoakan aja Fokus aja ke almarhum Yang udah disana Kirim doa ke beliau Ya supaya Bekalnya banyak gitu ya Ini jangan lupa Pokoknya setelah sholat Setelah apapun Sering-sering kirim doa Buat kakek kalian Ya kayak gitu Dikasih penjelasan Yang cukup menenangkan Dan bener Malam tujuh Malam ketujuhnya Setelah itu Setelah selepas Setahdilan Itu Ada sesuatu yang Entah datang dari mana Sebuah ketakutan Dari orang-orang Yang ada disitu Ini malam ketujuh nih Biasanya Paling serem nih Paling sangar Atau apa gitu Ini pasti kakeknya Datang kesini Digangguin semua Ada Pokoknya kayak gitu lah Obrolan-obrolan Kayak gitu Spekulasi-spekulasi Pasti kalau begini Nanti begini Kayak gitu Tapi Malam ketujuh itu Ternyata Gak ada apa-apa Semuanya berjalan lancar Pada tidur Pules Capek Termasuk Mbak Yanti Mbak Yanti juga Gak ngelihat Apa-apa lagi Cuman pertanyaannya Itu begini loh Dari sekian banyak Cerita yang masuk Penampakan-penampakan Kakeknya itu Wujud yang menyerupai Sosok kakeknya Semuanya kan Pake bajunya normal Gitu ya Biasa gitu Keseharian kakeknya Cuman Mbak Yanti Itu beda Kenapa penampakan Yang nunjukin Ke Mbak Yanti Itu wujudnya Selalu pocong Termasuk ke Neneknya gitu Jadi cuman dua orang Yang dikasih wujud Pocong seperti itu Itu adalah Pertanyaannya Mbak Yanti Yang sampai sekarang Itu gak bisa terjawab Atau belum terjawab Sama sekali Nanya ke orang Yang pintar tadi Ya jawabannya itu Diplomatis gitu ya Cuman standar lah Gitu Ya seperti ini Seperti ini Seperti yang tadi Disampaikan Itu ya cuman Jenkorin Fitnah atau apa Tapi gak ada Jawaban spesifik Yang Memang Ngejawab Pertanyaannya Mbak Yanti Itu kenapa Bisa seperti itu Ya sampai sekarang Itu masih penasaran Barangkali Kawan-kawan Semua ada pendapat Boleh di-share Di komentar Nanti Mbak Yanti Yang akan Ngebaca Sendiri Ya kurang lebih Itu cerita Dari Mbak Yanti Yang dialami Sekitar tahun 90 akhir Sewaktu Mbak Yanti Masih SMA Dimana Waktu itu adalah Momen meninggalnya Almarhum Kakeknya Mohon maaf ya Selama ngebawain cerita Dari tadi itu Hidung tiba-tiba Itu kayak mau Mampet ya gitu Jadi Mungkin kurang nyaman Buat kawan-kawan semuanya Mohon dimaafkan Dan misal ada sesuatu Yang gak berkenan Di mata di hati Di telinga kawan-kawan Semuanya juga Mau dimaafkan Misal ada sesuatu Yang berbeda pendapat Itu ya Gak perlu diperdebatkan Gitu Masing-masing aja Setiap orang Kepercayaannya beda Gitu Jadi yaudah Pegang aja Kepercayaan kita Masing-masing Kita ambil Sesuatu yang positif Dari cerita ini Kita buang jauh-jauh Sesuatu yang negatif Sekali lagi Terima kasih banyak Semoga kita dimudahkan Dalam hal apapun Termasuk kemudahan Dalam hal riski Siapapun sekarang yang lagi sakit Semoga segera diberi kesembuhan Siapapun sekarang yang masih sehat Semoga tetap dijaga kesehatannya Sekali lagi Terima kasih banyak Sekali lagi Mohon maaf sebesar-besarnya Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!